Sebenarnya itu kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru Riau telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Bahkan dikabarkan jarak pandang di landasan paja tersebut kurang dari 200 meter. Semakin tebalnya kabut asap di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru Riau menyebabkan aktivitas Bandara Lumpur. Sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju Pekanbaru terpaksa ditunda. Jarak pandang di landasan pacu kurang dari 200 meter, sehingga pilot tidak berani melakukan pendaratan ataupun menerbangkan pesawat. Ribuan penumpang pun terlantar dan menumpuk di ruang tunggu Bandara. Hingga pagi tadi sedikitnya ada lima jadwal penerbangan dari berbagai maskapai dari dan menuju Pekanbaru ditunda. Sedangkan dua pesawat dari Jakarta tujuan Pekanbaru dialihkan ke Batam. Sampai saat ini memang belum satu pun penerbangan yang bisa turun. Ada lima penerbangan. Seperti Lion Air Garuda, Spewijaya, Air Asia, dan Citilink. Jarak pandang sampai ini Pekanbaru dapat laporan masih 500 meter. Sementara itu kabut asap juga terlihat pekat dan tebal di setiap sudut kota Pekanbaru. Kualitas udara pun semakin memburuk. Dari level tidak sehat, naik menjadi level sangat tidak sehat. Kondisi ini jelas mengancam kesehatan warga kota. Jarak pandang di kota Pekanbaru juga hanya mencapai 200 meter akibat tertutup kabut asap. Disarankan warga untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah agar terhindar dari penyakit ispa, iritasi mata, serta sesak nafas. Hingga kini belum terlihat antisipasi pemerintah daerah untuk membagikan masker ke pengguna jalan. Warga juga berharap pemerintah Provinsi Riau segera mengambil langkah agar penyakit ispa yang mengancam warga dapat segera diantisipasi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One, mengabarkan. Untuk mengatakan informasi terkini langsung saja kita tergabung dengan Muhammad Arifin di Pekanbaru Riau, tepatnya di Bandara Sultan Syarif Qasim II. Arifin, sejauh ini bagaimana kondisi terakhir terkait dengan kabut asap yang menyelibuti Pekanbaru Riau? Ya, di saat ini saya berada di Pusko Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau, yaitu di Lanut, Rusmenur, Jagin, Pekanbaru Riau. Dan saya memang sengaja memakai masker ini karena kualitas udara di kota Pekanbaru sendiri sudah masuk ke level sangat tidak sehat. Dan ini juga mengakibatkan jarak pandang di seluruh sudut kota berkurang. Terutama di landasan pacu yang berada di Bandara Sultan Syarif Qasim II. Hingga pukul 2 tadi belum ada satupun pesawat yang berani melakukan pendaratan di Bandara ini. Dan ini mengakibatkan aktivitas Bandara di Bandara Sultan Syarif Qasim II menjadi lumpuh. Tidak ada aktivitas penerbangan. Dan ini mengakibatkan seluruh penumpang menjadi menumpuk. Dan sedikitnya sekitar ada 20 jadwal penerbangan menjadi terganggu. Oke, bila Anda tadi menyebutkan ada penumpukan penumpang dan jadwal terganggu karena batal. Apa alternatif dari para penumpang atau calon penumpang pesawat ini untuk berpergian? Ya, dari pantauan kita di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, sejumlah penumpang juga ada melakukan refund atau membatalkan dan juga membatalkan penerbangan. Dan pihak maskapai sendiri juga masih melakukan koordinasi dengan pihak otoritas Bandara dan BMKG Pekanbaru untuk apakah pesawat bisa melakukan penerbangan atau pendaratan. Dan hingga saat ini memang belum ada yang berani melakukan penerbangan maupun pendaratan. Dan para maskapai juga menganjurkan kepada penumpang memberikan pilihan, yakni mengembalikan refund atau mengubah jadwal penerbangan ke lain waktu begitu, Bayu. Ya, Arifin, kalau dilihat tadi pada saat pihak maskapai sendiri, ini kan ada 20 jadwal penerbangan yang terganggu. Sudah adakah kepastian bahwa sore ini atau mungkin malam nanti mereka bisa diterbangkan? Karena waktu yang cukup lama mereka berhabis di Bandara sana. Pihak maskapai sendiri belum bisa memastikan kapan dan jam rata mereka kembali diterbangkan. Ini berhubung dengan cuaca yang tidak bisa kita tebak. Dan hingga saat ini saja landasan pacu di Bandara Sultan Syarif Kasim II masih sekitar 500 meter. Dan ini yang mengakibatkan seluruh awak pilot tidak berani melakukan penerbangan demi keselamatan. Begitu, Dita. Arifin, satu lagi, Arifin, saat ini berada di Posko Satgas peninggulangannya bencana kabut asap. Balang waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh para petugas ini? Ya, Posko sendiri dari pantauan kita ada tiga helikopter yang sebelumnya izin terbangnya sudah habis dan sekarang sudah kembali diperpanjang izin terbang tiga helikopter milik Rusia. Dan hingga saat ini juga dari pantauan kita belum melakukan penerbangan karena memang akibat kabur asap ini sang pilot juga menunda untuk melakukan waterbombing di sejumlah-sejumlah titik api yang ada di Provinsi Riau. Dan petugas juga telah mendapat bantuan satu pesawat yang berfungsi untuk melakukan waterbombing dengan kapasitas air yang lebih banyak. Begitu, Bayu. Baik, terima kasih. Mohon maafkan dari film melaporkan langsung dari Pekan Baru Riau.